Proses naturalisasi Meis Hilgers dan Eliano Rejlers disetujui DPR RI dan lanjut paripurna. DPR RI menyetujui untuk merekomendasi kewarganegaraan kepada dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Meis Hilgers dan Eliano Rejlers. Hal ini seusai Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menpora, Dito Ariotejo. Rapat kerja ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian di Gedung DPR RI pada selasa 10 September 2024. Pada agenda ini perwakilan PSSI yang hadir yakni Sekjen Yunus Nusi beserta anggota Komite Eksekutif, Vivin Cahyani Sungkono. Eliano Rejlers juga hadir mengikuti rapat kerja ini lewat Zoom. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama saudara Eliano Rejlers dan Meis Hilgers dengan catatan, bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya rapat kerja hari ini akan disampaikan pada rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan, kata Hetifah Syaifudian. Sementara itu, Menpora mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI yang mendukung dan menyetujui permohonan perpindahan kewarganegaraan MES dan Eliano. Terima kasih atas dukungan dan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dalam proses permohonan kewarganegaraan, kata Menpora Dito Ariotejo. Pemain-pemain yang kami proses 100% memiliki darah Indonesia. Ini agar peringkat Indonesia di FIFA bisa tembus 100. Terkait pembibitan usia muda tidak perlu diragukan. Karena saat ini banyak sekali kompetisi dari U-7 sampai U-12, tambahnya. Sekjen PSSI, Yunus Nusi bersyukur atas persetujuan rekomendasi proses naturalisasi yang diberikan Komisi 3 dan Komisi 10 kepada MES-Hilgers dan Eliano Rejders. Mewakili Ketua Umum PSSI kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan rekomendasi proses naturalisasi yang diberikan kepada MES-Hilgers dan Eliano Rejders, tentunya dukungan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Semoga dalam waktu dekat mereka bisa debut bersama Timnas Indonesia, kata Yunus Nusi. Setelah ini, proses naturalisasi berlanjut ke rapat paripurna DPR dan berlanjut ke keputusan Presiden. Dari situ, tahap terakhirnya adalah diambil sumpah ke warga negaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seusai menjadi warga negara Indonesia, baru dua pemain tersebut melakukan perpindahan federasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!